Aku tertarik, penasaran gue sama dia, seolah kamu itu seolah-olah mengatakan kamu itu memang benar-benar bisa membuat laki-laki betah, apalagi kehidupan malam. Oh iya dong, iya dong bang. Belajar dari mana lho? Aku belajar dari mana? Yang pertama, bukan guru yang baik. Apa? Suami pertama bukan guru yang baik untuk diranjang. Yang kedua kau bilang juga enggak. Apakah tersimpan begitu lama, baru sekarang ditempahkan gitu loh. Kayak wine, makin lama disimpan makin enak kalau wine. Kenapa kau bilang seolah-olah kamu itu perkasa, perkasa diranjang deh yang gue ngomong apa adanya deh. Iya perkasa. Benar gak itu? Ya benar dong bang. Kenapa? Satu. Dengar, dengar ibu ayah darah di rumah, dengar nih apa itu? Satu, saya punya stamina yang bagus. Nyanyi aja 15 lagu, 20 lagu, goyang full-full penuh oke. Berarti? Stamina oke, Kak. Kalau gitu siap-siap si cowok itu harus gingseng, ya. Oke. Oke, yang kedua. Yang kedua, kalau udah goyang udah nomor satu, udah pakarnya Dewi Persik. Oh, karena udah latihan di panggung ya? Iya. Aduh, inilah yang diimpikan para suami nih. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga, yang ketiga ini lebih poin dari yang kedua. Satu, stamina harus bagus, kedua. Jadi untuk diranjang stamina harus bagus. Kedua goyangnya dia udah hebat karena tiap di panggung udah terlatih. Oke. Yang ketiga, Pak. Oke. Aku punya orang spesial yang mau aku datengin. Yang tau banget Dewi Persik dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Langsung saja ini dia, someone special. Ciao. Jago ramuan emang dia, Pak. Jago ramuan. Oke. Mbak, tadi itu kita lagi ngobrolin tentang percintaan DP nih. Mulai dari tadi kita udah ngobrolin tentang dia berantem-berantem sama asis lain. Ada sama asis sayangnya. Sampai berantem sama suaminya sendiri, suaminya yang ketiga. Udah ngomongin hubungan percintaan juga nih. Kalau mbak ngeliat hubungan percintaan DP dengan suaminya yang sekarang gimana sih? Aduh, aku... Kalau saya lebih banyak pesan ke suaminya. Karena saya tau banget karakternya dia. Jadi Dewi ini harus bisa dibuat hatinya tidak... Dia tuh harus merasa tidak terbagi. Perhatiannya tuh gak pecah. Gak boleh punya pacar seperti Hotman dong. Harus jadi nomor satu gitu ya mbak. Harus jadi nomor satu gitu ya. Harus di nomor satukan. Jangan ada yang jadi pembanding. Terus harus memprioritaskan waktu hanya untuk Dewi. Nah kalau tadi kita udah ngebahas berarti DP ini total udah menjanda dua kali. Dari dua pernikahannya yang sebelumnya. Masa depan pernikahannya yang sekarang kira-kira gimana ya mbak? Jangan di jawab dulu. Jangan di jawab dulu. Jangan kemana-mana tetap di Hotman Paris Show. Iya. Dilanjut atau... Karena kalau memang tidak lanjut kita siap-siap nih. Pas loh gambarnya ini. Apa itu? Dua piala. Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Iya, iya tidak di jawab. Berapa gue bayar akar kau jawabnya tidak lanjut? Wow!